Oke, kembali lagi di channel saya, Adina Putra. Pada video kali ini, saya akan share ke kalian beberapa aplikasi yang sangat kalian butuhkan untuk membuat sebuah cover lagu yang low budget alias cuma menggunakan smartphone saja. Tapi sebelum itu, kita intro dulu. Let's go! Pada video sebelumnya, saya sudah pernah membahas tentang peralatan yang dipakai untuk membuat sebuah cover lagu yang low budget seperti smartphone, kemudian clip-on, dan yang lain-lain. Tapi di situ saya tidak membahas tentang aplikasi yang dipakai untuk membuat sebuah cover lagu dan apa saja aplikasi yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah cover lagu yang berkualitas tapi tetap low budget. Nah, pada video kali ini, saya akan share 4 aplikasi yang mungkin sering banget saya pakai untuk membuat sebuah cover lagu baik untuk merekam, menghilangkan noise, membuat video clip, dan menggabungkan antara audio dan video. Itu adalah aplikasi-aplikasi yang penting untuk memproduksi sebuah cover lagu yang statusnya low budget atau hanya menggunakan smartphone. So, langsung saja buat kalian yang ingin download aplikasi yang saya pakai di video ini yang saya jelaskan di video ini, langsung saja pergi ke deskripsi di sana ada link download buat kalian. Langsung saja, ini dia 4 aplikasi penting untuk support kalian membuat cover lagu berkualitas yang low budget. Let's go! Oke, untuk aplikasi yang pertama, ada aplikasi N-Track Studio. Nah, aplikasi ini sudah sering banget saya bahas baik tutorial cara rekaman, cara mixing, dan masih banyak lagi. Nah, aplikasi ini sangat kalian butuhkan untuk merekam lagu baik untuk cover, merekam suara, dan masih banyak lagi. Yang lebih spesial di aplikasi ini, kenapa nggak pakai aplikasi lain-lain N-Track? Karena di N-Track ini yang pertama itu gratis, kemudian kalian bisa rekaman per track atau multi-track di aplikasi ini. Tentu saja dengan efek-efek yang spesial yang tersedia di N-Track Studio Mobile. Buat kalian yang belum punya aplikasinya, langsung saja coba linknya ada di deskripsi. Dan untuk tutorialnya sendiri, sudah banyak banget di bahasa channel ini, baik cara rekaman, cara mixing, kemudian cara mendapatkan efek, dan masih banyak lagi. Dan ini saya rekomendasikan karena memang N-Track Studio Mobile itu mudah digunakan, dan saya rasa ini yang paling bagus di antara aplikasi perekam atau aplikasi cover lagu lainnya. Untuk aplikasi yang kedua, di sini ada aplikasi yang bernama WebPad. Nah, aplikasi ini sebenarnya sama seperti N-Track, yaitu fungsinya untuk merekam suara. Tapi di sini spesialnya, di WebPad ini bisa menghilangkan noise. Nah, saya merekomendasikan aplikasi WebPad ini bukan untuk merekam suara, tapi untuk menghilangkan noise-nya. Jadi, dari sekian banyaknya aplikasi penghilang noise yang ada di Android, mungkin WebPad adalah pilihan terbaiknya. Jadi, di aplikasi ini kita bisa menghilangkan noise dengan sangat mudah, dengan hasil yang memuaskan. Jadi, di aplikasi WebPad ini kita bisa menghilangkan noise dengan memilih sampel noise-nya, kemudian menghilangkan noise sesuai dengan sampel yang kita ambil. Jadi, ini mirip seperti di Adobe Audition, atau mungkin aplikasi audio, perekam audio yang profesional lainnya. Jadi, teknisnya di sini, setelah kalian merekam audio kalian atau cover kalian di N-Track, barulah kalian menghilangkan noise. Ya, kalau ada noise-nya, kalian menghilangkan di aplikasi WebPad untuk menghasilkan audio yang lebih jernih dan cover yang lebih berkualitas. Untuk aplikasi yang ketiga, yaitu ada aplikasi kamera. Nah, aplikasi ini berguna untuk pada saat kalian membuat sebuah video clip. Jadi, jika kalian smartphone-nya atau mungkin handphone yang kalian pakai saat ini, itu sudah memiliki aplikasi kamera bawaan dan tidak secanggih aplikasi yang kalian download, kalian bisa download aplikasi tambahan atau aplikasi kamera seperti FV5 Pro. Dan dia banyak sekali ya, aplikasi kamera bisa kalian pakai dan linknya ada di bawah. Nah, aplikasi ini berfungsi atau mungkin kita bisa pakai ala aplikasi, bukan ala aplikasi, ala kamera profesional. Jadi, di aplikasi tambahan kamera ini, kalian bisa setting ISO, kemudian aperture, dan masih banyak lagi yang lainnya yang mungkin itu tidak ada di aplikasi kamera bawaan dari smartphone kalian. Jadi, di sini, karena kita menggunakan trik yang low budget, jadi kita bisa memanfaatkan aplikasi yang ada untuk menghasilkan sesuatu karya. Cover lagu itu yang profesional dan lebih bagus lagi. So, untuk aplikasi yang keempat, ini adalah yang terakhir, yaitu aplikasi editing video. Di sini, saya merekomendasikan untuk kalian download aplikasi KineMaster. Nah, aplikasi KineMaster ini sebenarnya memiliki interface yang cukup cakep dan simple banget. Dan selain simple, juga aplikasi ini banyak sekali digunakan oleh YouTuber-YouTuber yang kebanyakan itu menggunakan atau editingnya menggunakan smartphone. Nah, aplikasi editing video seperti KineMaster, Film Mora, PowerDirector, di dalam sebuah editing cutter, itu dibutuhkan cuma untuk menggabungkan antara video yang sudah kalian buat tadi dan juga audio yang sudah kalian rekam. Jadi, itu aja intinya. Dan kalau kalian mungkin mempunyai aplikasi editing video selain KineMaster, itu bisa saja dipakai. Dan intinya, itu bisa menggabungkan antara video dan audio. Seperti itu aja. Jadi, kesimpulannya di sini, untuk yang pertama, kalian membutuhkan aplikasi perekam suara, yaitu N-Track Studio Mobile. Kemudian, jika ada noise-nya, kalian membutuhkan aplikasi webpad untuk menghilangkan noise-nya. Kemudian, untuk merekam atau membuat video klip-nya, kalian membutuhkan aplikasi kamera tambahan, yaitu Camilla F5 Pro atau aplikasi kamera yang lainnya. Kemudian, setelah merekam videonya, kalian menggabungkan di aplikasi editing video, menggabungkan audio dan juga videonya untuk menjadi sebuah satu kesatuan cover lagu yang siap di-upload di YouTube maupun di Instagram. Jadi, sekian saja mengenai aplikasi yang kalian butuhkan untuk menjadi musisi cover yang low-budget tapi hasil cover berkualitas. So, langsung saja buat kalian yang ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thanks for watching and see you. sub indo by broth3rmax